Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Maning Garo Channel Pura Network Untuk kali ini saya break dulu tentang pemik Mungkin next kita bahas pemik lagi Sekarang saya ingin membahas solusi untuk toko UMKM Ya biar administrasinya agak rapi lah Sementara ini kan yang kita lihat Toko-toko kecil itu menggunakan kotor dan nota biasa Bahkan bukan nota ya, kertas bekas biasanya Itu kan kelemahannya kalau-kalau mereka lupa harga Terus gak cepat lah Lebih jauh lagi itu gak rapi administrasinya Kendala utamanya untuk para pelaku UMKM, toko kelontong Kendalanya adalah satu gap tech Mereka gak paham komputer Tapi ini bukan masalah besar Karena biasanya yang mampu untuk beli aplikasi kasir dan komputernya Maka akan dipaketkan sama pelatihannya oleh pemilik aplikasinya Yang mampu beli Ini dia masalahnya Aplikasinya itu mahal Komputernya juga mahal Nah solusinya apa? Maka saya menawarkan sebuah solusi bagus untuk itu Pakai ini Ini adalah Android TV Box Android TV itu murah banget ya Dari mulai harga Rp150.000.000 sampai Rp1.000.000 lebih Dan artinya jauh lebih murah daripada komputer satu itu Makanya yang kita butuhkan adalah Android TV Lalu keyboard mouse Ini dia keyboard mouse nya Saya menggunakan wireless Sebuah TV Ini terserah ya Ini saya kebetulan punya yang gede Ini terserah mau mablasin Mau berapain juga sesuai kebetulan Oke Apalagi ya Untuk memudahkan Lebih memudahkan pekerjaan Maka kita membutuhkan Yang namanya Apa ini nih Laser barcode Atau barcode scanner Ini dia Ah gagal fokus kawan-kawan mohon maaf Kita unboxing yang ini Ini dia Kalau kita buka ini adalah Barcode scanner 1D Satu dimensi Kita Dapet Ini USB OTG Kenapa ada USB OTG? Karena produk yang ini Support Android juga Support iOS juga Jadi bisa digunakan di HP Yang OS nya itu Android Atau Apple iOS iOS Bisa juga di Windows Komputer juga bisa Jadi multi Apa ya? Multi platform Ini dia Kabel USB nya Ini scanner barcode nya Ini scanner barcode nya Ini dia kabel nya Ini yang saya beli Ini Harus dipencet Nggak otomatis Ini murah banget Murah banget Harus dipencet Ini bukan otomatis Kita tinggal koneksikan ke sini Oke lanjut unboxing dulu Ini saya taruh dulu disini Satu lagi Biar tambah kece Tambah meyakinkan pelanggan Tambah mudah juga pekerjaan kita Kita menyediakan Ini namanya Post thermal Recept Aduh Dibacanya gimana ya Saya nggak paham Yang penting Ini printer untuk kasir lah ya Singkat saya begitu Ini juga murah banget Banyak yang jual Murah banget Ini dapat bonus Apa ini namanya Kertasnya Dapat bonus saya 2 Bisa dilihat ini kertasnya Saya dapat kertas 2 ini Saya Terus Dapat kabel data printer nya Saya taruh dulu Ini kabel power nya Dan ini Apa ini Ini nggak tau promo ini Ini unit printer nya Yang paling penting adalah unit printer nya Enteng banget Dan manual book Nah gagal fokus Mohon maaf Ini bukan auto fokus Nah dari sini Teman teman baca aja Kalau mau beli printer Baca manual book nya Katamkan ya Ini penting banget Sebelum menggunakan Suatu produk Kita Assembly Kita rakit Hmm Karena Keterbatasan Slot USB Pada 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 apa ya Pada android tv Ini kan terbatas banget Cuma ada 2 Harusnya sih Disediakan USB hub Disediakan USB hub Karena saya belum beli USB hub nya Saya menggunakan Ini 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 Ya Sama lah Ini USB hub Ini kipas sebetulnya Tapi ada USB hub nya Oke Tinggal Kita koneksikan Kita koneksikan Ini Ini Perintahnya kita Mana ini Oh Kita Bungar dulu Ini hal yang mudah Tidak perlu saya Tampilkan close up atau detail Tinggal koneksikan Koneksikan aja Begitulah Ketempat-tempat yang Seharusnya Tapi ngomong-ngomong Yang tadi kabel data Yang ini Kabel Saya ngerlihat Oke Yang ini kabel Power nya Cendak Trip ini ya Dibalik Dukat ini kan Ya apa pak Dibalik lah Taruh disini Kalau Sewaktu saya Kelihatan ya Mohon maaf Nah Ini dia Ini saya sudah koneksikan Sudah koneksikan Keyboard mouse juga Bisa berfungsi Bisa kalian lihat Keyboard mouse sudah berfungsi Ini dia mouse nya Saya dimana ya kerjanya nih Oh ini ada tempat nih Ini saya singkirkan dulu nih Oke saya kondisikan dulu Ini perkakas Perkakasnya Biar menggawe nya enak Bahasanya tidak anggar Terakhir kita koneksikan Ini namanya Barcode scanner nya Semua ke USB hub Abisah Bisa koneksikan Misalkan kalian lihat Buah dah Ada enggak ada 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 ya tuh Kalau percetinnya ada Minggang ya Geng geng mau geng geng Pijam geng geng gawannya Pijam geng 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 gawannya Oke sampai mana kita ini udah ini udah ini udah oke Sekarang saya mau tes aplikasinya Kasir toko ini aplikasinya nih dapat di Playstore silahkan ada gratis ada yang berbayang ini saya sudah siapkan beberapa produk ya bisa kalian lihat keluar produk ini inginan aja oke nah selanjutnya saya mau mencontohkan penambahan produknya ini praktikal ini saya mau nambahkan produk nih kalau mau menambahin produk tinggal Hai tinggal apa namanya di data produk ini di data produknya nih klik plus tambah produk barang nama produknya tulis sesuai produk itu sendiri saya contoh SSD ada data 120 GB Hai nah kode produk bisa kita scan kode produk bisa kita scan ini sekiannya Hai mana penampilakan lagi multi-multi-multi pak iya multi Oke kalau kita scan seperti ini sudah kita scan Hai lalu isi harga dasarnya harga dasarnya saya misalkan Rp25.000 harga jualnya itu Rp30.000 lalu simpan Hai jumlah stoknya saya miliki tiga misalnya tambah stok Oke udah simpan tambah Hai tambah lagi saya ingin nambah lagi ini namanya apa ini m2 m2 adata 512 GB kode produknya kita scan lagi praktisnya alat ini begini nih bisa scan scan dimana ya Hai Oke muncul kode produk bisa bisa diinput manual dan bisa diinput pakai scanner Hai harganya Rp50.000 misalnya harga jual Rp55.000 Wow simpan setelah itu disilangnya jumlah stok Hai tambah stok lalu simpan hai oke Hai silahkan tambahkan sendiri produk-produk yang temen-temen punya ini cocok untuk toko klontong toko komputer toko apapun lah Hai dan kalau ada orang mau beli ini dia nih asiknya disini nih maka tinggal disininya ada menu nih penjualan tinggal Hai mana penjualan diatas ini penjualan klik penjualan Hai ini ada beberapa metode meng-input data penjualan bisa melalui pilih produk kawan-kawan pilih produknya bisa di pencarian juga kalau udah banyak bisa juga Hai melalui kamera barcode scanner kalau kalau pakai HP bisa pakai kamera barcode tapi karena kita menggunakan eksternal barcode maka pilih eksternal barcode lalu bisa seperti ini Hai misalkan orang itu beli Hai beli SSD satu itu satu unit enter lalu beli kabel satu apa yang zat ya ini tinggal di scan oke enter lalu beli SSD lagi yang ini tadi yang tuh scan udah selesai belinya udah selesai tinggal tutup nah tinggal dikrocek tuh ada m2 saat jumlahnya satu ada HDMI kecm satu ada SSD ada tadi tadi nomornya nggak ke ini kayaknya ya tapi begitulah satu kalau udah tinggal pojok ini klik bayar tunai Hai misalkan uangnya itu 200.000 simpan deh maka ada keterangan uang kembangin udah 1000 nah kalau kita mau print nah ini saya lupa belum nyalain ini ya tinggal kontak nyalain ini kalau dinyalain maka ada kembali ke sini ada pop-up begini tinggal checklist lalu oke oke apa tadi tuh kalau kita mau print struknya tinggal klik nyalain ini dia ini dia ini dia ini saya salahnya nggak nyalain dulu nih pertanyaan tadi ya nggak apa-apa kita lanjut aja bikin ini dulu otg-nya terkutus ini sarannya perintahnya tadi nggak di nah nah ini apa sih ini namanya pop-up begini izin aksesnya tulangin aja deh oke tes dulu deh printernya connect ada nggak sini printer oh ini kabelnya nggak beres nih kita tulang disini saja deh di oke connect oke oke ini dia jadi printer berfungsi dengan baik mohon maaf tadi saya tidak ngetes printernya dulu kawan-kawan kembali ke aplikasi kasir belanja lagi deh kita karena tadi sudah tersimpan saya rasa sudah tersimpan maka pilih keranjang belanja kita cetak ulang namanya pilih transaksi data transaksi datang tadi itu habis nih 145.000 buka transaksi lalu 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 di apa nih Oke tinggal ini kelihatan ini print stroke nah tidak terkoneksi ke printer maka tinggal dimasukkan lagi ini lalu menyalakan lagi printernya sampai ada pop-up tadi tuh aplikasi izin aplikasi atau izin akses masih enggak ada ini ada terkoneksi ke printer OTG kita coba lagi print stroke masih belum bisa terkoneksi ke printer OTG kita coba lagi trim saya coba cek dulu setting yang ininya printernya pengaturan printer udah udah ada ini dia saya tunggu-tunggu ini dari tadi nih Oke terkoneksi Oke kembali lagi kalau sudah seperti itu tinggal print print stroke nah ini dia bisa lihat saya print ulang saya print ulang ini multi pagi Hai itu dia hai 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 gagal fokus tapi ini intinya mau begitu fokus lagi ini dia kawan-kawan di mana saya setuju fokusnya dulu nah ini ada nama toko menggunakan terlihat ya ada nama toko info info-info begitu ada juga produknya ini terus kembaliannya nah ini puternya itu terima kasih blablabla 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 oke ini dia sekian tentang apa namanya ini sistem kasir murah meriah karena modalnya ini sekitar berapa ya 350an juga dapet Hai apa namanya Android TV box itu tadi dari mulai 200.000 sampai jutaan 1 juta tapi yang 350 saya jamin udah bagus banget TV pilih yang second-second atau yang kecil-kecil barunya udah murah banget dan aplikasinya ini silahkan cekin diri di playstore itu ada yang gratis ada yang berbayar printer yang saya aplikasi yang saya gunakan juga itu gratis cuma ada fitur-fitur tambahan yang fitur itu kalau mau diaktifin harus bayar tapi nggak mahal ini lebih murah dan lebih canggih lebih enak lebih irit apalagi ya udah irit model pertama irit listrik karena ini digunakan sehari-hari juga nggak panas terus nggak memakan listrik yang gede apalagi ya perawatan enak banget kalau kalau rusak paling juga ini kan yang rusak nih Android TV beli lagi murah banget kalau komputer sekarang komputer kalau Pentium G jangankan yang 1151 yang generasi 4 tadi udah saya jamin 3 juta nggak bakal cukup satu saya kalau ini tiga juta kayaknya udah sama printer udah sama barcode scanner oke sekian dari saya jangan lupa like subscribe komen dan share ke temen-temen saudara kerabat yang membutuhkan nantikan tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih